Kondisi banjir kanal timur, Marunda, Jakarta Utara mengkhawatirkan dengan aliran sungai yang berbusa. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah sejumlah atlet dayung sedang berlatih di tengah hamparan busa tersebut. Busa tersebut terlihat mengumpul di pintu air Weir 3 Marunda dan tampak keluar dari pintu air yang belum sepenuhnya terbuka, menutupi permukaan air dengan rapat. Farok Togolobe, Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Porsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa para atlet dayung tersebut sedang berlatih untuk menghadapi pon di Aceh Sumatera Utara. Farok mengeluhkan bahwa para atlet terganggu karena perahu mereka terkena busa. Para atlet juga harus merawat perahu mereka dengan mencuci perahu langsung setelah berlatih untuk mencegah karat. Kami di sini adalah anggota posisi DKI Jakarta atau dayung DKI Jakarta, latihan dalam rangka menghadapi pon di Aceh dan Sumatera Utara Medan. Kalau melihat busa ini sih memang secara semuanya terganggu, ya karena hanya, cuma areanya kurang, tidak terlalu luas, hanya dari pintu air kurang lebih 500 meter. Terima kasih telah menonton!